Kebaikan Kebaikan itu harus dibangun, dibingkai, dirangkai dari kebaikan Allah tidak menerima, kecuali yang bersih-bersih, karena Allah maha bersih Ketika iman memudar, kita tidak apik lagi Mengambil keputusan, mengambil kebijakan, tidak jadi kebajikan yang ada Kebajakan, karena pengaruh iman yang memudar Kalau iman mudar, mau bekal apa kita? Berbekalah dengan sebaik-baiknya bekal, yaitu keimanan dan ketakwaan Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal Hati-hati, yang dibawa ke Allah setelah kita meninggal adalah keimanan yang tidak pudar dan memudar Ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku melalui risalah hati ini Semoga menjadi jalan hidayah dan jalan kebarokahan dan jalan hijrah bagi yang belum berhijrah Tema kita kali ini beriman, berat Tapi lebih berat bagaimana mempertahankan keimanan, bagaimana iman tidak pudar Hati-hati dengan kemudaran iman Kita akan bahas, kupas, sekapasitas kita mampu menyatakan bahwa iman, aman, islam, selamat, ihsan, disiplin Kita akan menyelamatkan diri dengan satu tema, bagaimana iman tidak pudar Iman artinya percaya Menurut istilah, pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan Dengan demikian, pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada Dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya Kemudian pengakuan itu diiklarkan dengan lisan, serta dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata Jadi, seseorang dapat dikatakan sebagai mukmin atau orang yang beriman secara sempurna Apabila memenuhi ketiga unsur keimanan tadi Apabila seseorang mengakui dalam hatinya tentang keberadaan Allah tetapi tidak diiklarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan Maka orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai mukmin yang sempurna Sebab ketiga unsur keimanan tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan Beriman kepada Allah adalah kebutuhan yang sangat mendasar bagi seseorang Allah memberitahkan agar umat manusia beriman kepadanya Sebagaimana firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad Dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya Dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh Al-Quran Surat An-Nisa ayat 136 Ayat diatas memberikan penjelasan bahwa bila kita ingkar kepada Allah, maka akan mengalami kesesatan yang nyata Orang yang sesat tidak akan merasakan kebahagiaan dalam hidup Oleh karena itu, beriman kepada Allah sesungguhnya adalah untuk kebaikan manusia Pemirsa dari salah hati, Allah berfirman Ya yu'alladzina amanu, wahai orang yang beriman Itakullah, takutlah kepada Allah Apa perbekalanmu untuk hari esok? Biasanya kalau kita mau lebaran, mau mudik, mau ke acara resmi Minder dong, kalau punya pakaian yang akan kita pakai, lusuh, lama, pudar, warnanya Maka pakaian yang mahal adalah yang celupanya tidak pudar Begitupun manusia yang akan bermahal, bernilai mahal, punya harga di mata Allah yang tetap menjaga keimanannya Tapi penting diketahui, apa itu iman? Mahwal iman, ya Rasulullah, rasul menjawab Tasdikun bikalbi, membenarkan dengan hati Ikrarun bilisan, mengucapkan dengan lisan Wa amalun bilarkan, terlihat signifikan dalam perbuatan Tiga unsur, mata, telinga, hati, ucapan Maka tidak boleh, tidak connect Hati membenarkan, mulut tidak mengakui kafir Mulut sering mengucapkan hati, tidak mengakui munafik Hati, mulut membenarkan, tapi perilaku tidak mengakui pasik Sudah jelas menu-menunya Jangan sampai ada hilang unsur iman di salah satunya di kehidupan kita Kenapa? Karena bisa jadi kualitas kita manusia yang awalnya pitrah Dilahirkan, kulum mauladu yiladu al-pitrah Kemudian pudar, gara-gara unsur keimanannya tidak lengkap Sehingga sikapnya pun jadi tidak signifikan Pemirsa di salah hati Indahkan dengan perjalanan hidup diisi dengan kajian Tadakur merenung, tafakur melihat, tadabur membaca Sehingga kita termasuk orang yang tasyakur bersyukur Bukti syukurnya benar, tidak ada kalau tidak imannya benar La insyakartum la aji dan nakub Jangan memudar kita punya iman Disebabkan ada pengertian yang tidak kita paham Lalu tidak teraplikasi secara signifikan Ketika iman memudar Al-Qasar ludaun melahirkan malas Dan malas itu penyakit Ini tahu adan Tapi berat berlindung kepada Allah Allah ma'ini al-zubiqa min al-qasar Berlindung kepada Allah dari kemalasan Kenapa malas? Mungkin ada sesuatu yang kita tahu Ini tidak boleh dimakan Lalu berpengaruh ke darah Lalu memberikan unsur jadi malas beribadah Dari mana ustaz risetnya? Inna allaha tajibun la yakbalu ila tajib Kebaikan itu harus dibangun Dibingkai, dirangkai dari kebaikan Allah tidak menerima Kecuali yang bersih-bersih Karena Allah maha bersih Ketika iman memudar Kita tidak apik lagi Mengambil keputusan Mengambil kebijakan Tidak jadi kebajikan yang ada Kebajakan Karena pengaruh iman yang memudar Tapi kalau imannya kuat Kauwi Kauwi yul iman Hati-hati dalam mengambil keputusan Maka buat para praktisi Pengambil keputusan Para decision maker Kulukum ro'in Setiap kita pemimpin Hati-hati Kuatkan iman Ketika akan mengambil keputusan Karena bergeser Satu senti dalam ilmu bangunan Kesananya Tidak jelas Tidak lurus menghadap Qiblat Dalam sholat Tidak akan kena ke Qiblat Disebabkan pudarnya iman Di dalam kehidupan Yang mestinya diindahkan Bisalah hati Ingat manusia Perlu diarahkan Karena sebentar lagi Ajal tiba Kalau iman pudar Mau bekal apa kita Sebagai muslim Iman adalah segalanya Iman merupakan aset paling berharga Iman telah menjadi kriperia pertama Akan diterima atau tidaknya Amalan kita di hadapan Allah Tetapi Sebagaimana lazimnya aset Yang berharga di dunia ini Iman akan selalu terancam bahaya Banyak sekali pihak yang mengintai Juga ingin mencurinya Maka Tidak sedikit orang Yang keimanannya memudar Atau bahkan lenyap Dan orang itu Akhirnya mati Dalam keadaan Tidak memiliki iman lagi Di dalam kitab Ihya Ulu Midin Imam Al-Ghazali Telah menunjukkan Bahwa keimanan itu Sangat mudah goyah Di awal mula pertumbuhannya Terlebih Di kalangan anak kecil Serta kaum awam Oleh sebab itu Iman harus selalu diperkuat Imam Al-Ghazali Mengibaratkan Bahwa awal mula keimanan sama Dengan menabur benih Sementara itu Semua amal yang dimiliki Merupakan upaya menyeram Serta merawatnya Dan akhirnya Ia tubuh dan berkembang Menjadi pohon yang kuat Dan meninggi Tumbuh menjadi pohon yang baik Dan kokoh Akarnya teguh Dan cabangnya menjulang ke angkasa Kelak hasil buahnya Pasti lebat Dan menguntungkan Sesuai dengan izin Allah Keimanan yang ada dalam hati kita Seri mengalami fluktuasi Iman tersebut dapat bertambah kuat Namun juga bisa terkikis Tanpa kita sadari Naik turunnya iman Tergantung pada diri kita sendiri Sewaktu menjaganya Kita sebagai seorang muslim Pastinya selalu ingin Agar iman yang kita miliki Tidak berkurang sedikit pun Tapi justru bertambah kuat Oleh karena itu Kita harus mengetahui Apa saja yang dapat Mempengaruhi naik turunnya Kadar keimanan kita Sahabat pemirsa hari salah hati Iman pudar Saya pelesetkan ya Ingat manusia Perlu diarahkan Karena sebentar lagi Ajal tiba Kalau iman pudar Mau bekal apa kita Berbekalah dengan sebaik-baiknya bekal Yaitu keimanan dan ketakwaan Maka kalau pakaian udah belel Perlu dicelup ulang Kalau iman mulai pudar Atau belel Tajdidul iman solusinya Perbaharui keimanan Sudah iman itu memiliki karakter Luktuatib Jajidul auyankus Pengaruhnya bisa terjadi Kenapa terjadi Prokulasi Dipengaruhi oleh lingkungan Kehidupan yang tidak api Makan yang tidak jelas Dari nilai makanan yang halal Secara sifat Harus diperhatikan halal juga Secara jat Jangan halal sifatnya Haram jatnya itu akan Mempengaruhi secara signifikan Kepada terjadinya pudar Keimanan di setiap kita Maka ikhwatu iman Pemirsa risalah hati Rohimaukumullah Setiap kita Awalnya pitrah Steril Bersih Suci Seperti kertas putih Lalu ada noktah hitam Titik-titik hitam Yang jarang kita tip-ek Jarang kita hapus Kalau bertempuk terus Seperti kaca Kotor Lap Kotor Lap Kalau setahun kali Lapnya jadi karat Iman pudar Kalau tidak dibenangi Ini bisa jadi Khotamallahu alaqlubih Gelapnya hati Karena tidak ada istighfar Sensitifitas Untuk kepudaran iman Beda dengan ketika kita Panas-panasan Bermain di sehari-hari kita Kulit kita berubah jadi hitam Kan langsung cari pemutih Nah ketika hati kita menjadi hitam Apa yang memutihkan Untuk kualitas iman Kembali kepada asalnya Maka jaga lingkungan Baca terus Al-Quran Jaga wudhu Tepat waktu sholat Berjamaah di masjid Untuk bagaimana kita Terhindar dari Pudarnya Keimanan kita Perlu disadarkan Pudar Perlu sadar Bahwa iman Adalah sesuatu yang utuh Yang harus kita bawa Ke Allah SWT Karena yang ditanya nanti Keimanan Bukan Bab yang lain Pengaruh Yang memudarkan keimanan Adalah masalah Keyakinan tentang Apa yang sudah Allah jaminkan Masalah dunia Kadang-kadang memudarkan keimanan Takut besok tidak makan Padahal dunia sudah dijaminkan Akhirat yang belum dijaminkan Kemana kita pulang neraka Atau surga Tapi khawatiran Sekarang manusia Karena pudarnya iman Tidak ada wawasan Tentang bagaimana Kekuatan iman itu Harus benar-benar bulat Ingat Ingat Satu kata yang baru Dunia bukan tempat tinggal Misal risalah hati Dunia bukan tempat tinggal Tapi dunia tempat meninggal Hati-hati Yang dibawa ke Allah Setelah kita meninggal Adalah keimanan yang tidak pudar Dan memudar Maka Benarkan dengan hati Ucapkan dengan lisan Signifikankan dengan perbuatan Itulah keimanan Kalau salah satunya hilang Pudarlah iman kita Sering ngomong Tapi jarang melakukan Ngomongnya jago Tapi perbuatannya tidak kelihatan Besar murka Allah Itu bukti Iman pudar Berarti Orang-orang munafik Imannya pudar Lalu kedua Orang pasik Benar Ngomongnya Benar hatinya Tapi perbuatannya Hati-hati Itu pun faktor iman memudar Yang bahaya lagi Sudah tidak benar Segala ucapannya Perbuatannya Termasuk keyakinannya Bukan pudar lagi Itu betul-betul Berlindung Dari ketertutupan hati Disebabkan iman yang memudar Jangan syirik Jangan sombong Jangan iri Jangan denggi Itu faktor yang kemudian Menjadi Terkikisnya iman kita Dari keutuhan Yang asalnya Iman itu Utuh Dari Abu Hurairah Menjawab Berbanyaklah Mengucapkan Iman yang ada pada diri manusia Tidak diam Artinya Dia bisa mengalami perubahan Bisa naik Dan bisa turun Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya Orang-orang yang beriman Kemudian kafir Kemudian beriman pula Kemudian kafir lagi Kemudian bertambah Ke kafirannya Maka sekali-kali Allah tidak akan Memberi ampunan Kepada mereka Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 137 Karena iman sangat memungkinkan Untuk turun Kita diperintahkan Agar sebisa mungkin Menjaganya Dan berusaha Untuk terus meningkatkannya Ada beberapa cara Untuk meningkatkan iman Pertama Menjaga ketaatan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah cara yang Paling utama Untuk meningkatkan iman Karena iman Bisa bertambah Dengan ketaatan Kedua Berdoa Agar iman kita Selalu ditambah Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Allah lah Zatia Mengendalikan hati Semua manusia Hidayah Hanya ada tangannya Karena itu Nabi Muhammad Sallallahu wa salam Menyarankan Agar kita selalu Berdoa kepadanya Agar dia Memperbarui iman kita Nabi Sallallahu wa salam Bersabda Sesungguhnya iman itu Bisa memudar Pada hati kalian Sebagaimana Kain bisa memudar Oleh karena itu Berdoa lah Kepada Allah Untuk memperbarui Iman di hati kalian Hadis diwayat hakim Dan disahikan Al-Albani Ketiga Merenungi Kandungan Al-Quran Sehingga Semakin mengkaji Al-Quran Iman mereka Semakin bertambah Allah berfirman Sesungguhnya Orang-orang yang beriman Ialah mereka Yang bila disebut Nama Allah Gemetarlah hati mereka Dan apabila Dibacakan ayat-ayatnya Bertambahlah Iman mereka Karenanya Dan hanya kepada Tuhan lah Mereka bertawakal Al-Quran Surat Al-Anfal Ayat 2 Sampai 4 Sahabat pemirsa Risalah hati Berlindung kepada Allah Dari iman yang memudar Kenapa memudar Hati-hati Kuota usia Sudah mau Habis Walau masih tersisa Apa yang harus Dikuatkan dalam kehidupan Kuatkan keutuhan iman Jangan syirik Jangan sombong Jangan iri Jangan dengki Itu faktor yang kemudian Menjadi Terkikisnya iman kita Dari keutuhan Yang asalnya Iman itu Utuh Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Tapi pengaruh ini Yang disebabkan Pangarah Keripangari Lalu kita menjuak Keimanan kita Walaupun nilai maksiatnya Persentasinya Tidak begitu Besar Tapi hati-hati Kalau membiasakan Mengikis Keyakinan Karena pengaruh Obrolan Mitos Ada satu hadis Di Bungu Marlam Yang saya baca Orang masuk Neraka karena lalat Masuk ke surga pun Karena lalat Bagaimana kisahnya Sehingga orang itu Bisa masuk neraka Karena lalat Masuk ke surga Karena lalat Ini keren banget Hati-hati dengan Hal yang kecil Iman kita jadi pudar Gara-gara kepentingan Tidak bisa masuk Kawasan ini Saratnya di depan Harus berkorban dulu Apa yang bisa saya korbankan Kata penjaga Berkorbanlah Karena syarat Walaupun dengan seekor lalat Lalu dilakukannya Karena ingin lancar Kekawasan itu Dipatahkanlah kepala lalat Sebagai pengorbanannya Dan orang itu Lancar urusan dunianya Tapi imannya memudah Di akhiratnya terancam dia Karena kesirikan Berkorban bukan sesuatu Karena Allah Walaupun seekor lalat Tapi yang satu Masuk surga Dia memilih tidak masuk Karena dia paham Dengan keimannya Tidak boleh Mengorbankan Sesuatu Walaupun Sekecil lalat Dia faham Tentang keimanannya Ketika dia beramah Bagaimana Amahnya Harus dilakukan Jaga keutuhan iman Hindari keputaran iman Mari kita berlindungi kepada Allah Bagaimana iman kita Tetap terjaga Utuh Sampai kita pulang ke Allah Sempurna kan iman kami Sempurna kan iman kami Jangan kau pudarkan iman kami Sehingga amal kami Diterima atas dasar iman kami Jauhkan kami dari percik api neraka Masukkan kami ke surga Utuhkan iman kami Biar masalahat urusan kami Ya Allah Baikan kehidupan dunia Dan akhirat kami Utuhkan iman kami Hindarkan iman kami Dari keputaran Yang tidak Mestinya kami rasakan Sehingga menjadi Adab dan siksaan Bagi kami Kelak Di yaumil akhir Selamat mengutuhkan keimanan Hindari pudarnya iman Selup dengan terus meningkatkan lingkungan yang baik Yang menambah keilmuan Mudah-mudahan risalah hati Menjadi penyempurna Utuhnya Dan tidak memudarnya iman Saya P.P.N.D. Risalah hati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!